Terima kasih. Tidak perlu kuingatkan lagi tentang, maksudku, Ponyville sangat ingin lolos dan ikut dalam permainan? Aku ingat, sangat-sangat-sangat ingin untuk lolos untukmu dan Ponyville. Satu beraksi! Katakan Pee untuk Ponyville! Pee, Ponyville! Terima kasih, Pinkie Pie. Itu sorakan yang aneh. Maksudku bagus. Pastikan saja kau siapkan sorakan untuk kami saat lolos ke Equestria Games. Dan setelah itu, saat kami mendapat emas di Equestria Games! Tidak secepat itu. Kalau kau memang ingin menang, kau akan lebih hebat dengan sedikit Apple Brown Betty. Mereka sempurna. Ponyville sempurna! Baiklah, Tim. Tunjukkan kemampuan kalian. Jadi siapkan lutut kalian. Dan kepakan sayap kalian. Aku ingin semuanya terbang pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga! Dan jangan lupa bernafas saat kalian terbang. Si, untuk... Pee, penyakit? Pony kecilku, Pony kecilku Atau mata persahabatan Atau Pony kecilku Aku tahu sejak berteman Ketualangan Keinggaan Keikhlasan Setia dan tabah Buat baik Mudah sahaja Manis membuat sempurna Pony kecilku Hatihan adalah sahabatku Semoga beruntung, Nain Bodas Maaf kami tidak bisa terbang bersamamu, para pelari udara Membutuhkan kami juga Sayang, kita hanya bisa ikut satu kompetisi Tapi, aturan tetap aturan Semoga beruntung Bagus juga timmu tidak punya pemain Pemain yang terkuat Tidak ada bagusnya Aku tahu anggota timku biasa saja Tapi bersamaku Kita akan lolos Aku yakin sekali Ponyville sangat beruntung memilikimu Ya, aku memang cukup hebat Aku bangga menjadi wakil Ponyville Sebuah kehormatan bisa mengikuti game itu Semoga Aku tidak mengecewakan siapapun Kita akan membuat mereka panggul Pantuk penghargaan Kami akan jadi pendukung kalian yang terhibat Ya ampun Aku tidak sabar melihat kostum tim lain Aku sangat yakin Kostum mereka tidak akan lebih baik Daripada desainku Untuk Equestria Games Dan kita akan berhasil Saat para Pony itu dapat energi Dari Apple Brown Betis Aku tidak sabar Dari Apple Brown Betis Itu Rainbow Dash Dia Pony terbang yang hebat Kudengar dia terbang di tiga akhir Artinya setiap Pony harus sangat jauh di depan Untuk mengalahkannya The Wonderbolt Aku dengar mereka wakil dari Cloudsdale Cloudsdale akan lolos Mereka adalah Pony terbang terbaik Permainan dimulai Senang sekali bisa melihat sebuah kompetisi di sini Dua hari lagi kita akan berjumpa di udara Rainbow Dash Kalau kau beruntung Wonderbolt tahu pemenangnya saat mereka melihatnya Dan kita akan menang segera setelah kita berlatih Benarkan tim? Benar Yeeeh Hooray Baiklah Aku ikut dia Hooray Katakan Clouds Katakan Dale Apa yang kalian dapatkan? Coach Dash Yeeeh Di mana aku dapatkan pom-pom seperti itu? Jadi Apa perlu ku ingatkan tujuan kita ada di sini? Eh Mungkin Kita harus berhasil lolos Dan harus menjadi tim pertama yang melewati garis depan Berk Bicep Kau penerbang pertama Tunjukkan kepakan sayapmu Apa itu? Maaf Ini ide mereka Tapi Kaki turun Kue naik Lihatlah mereka punya sasaran yang lebih baik Baiklah Pertukaran tongkat tidak boleh sampai terlambat Dan kalian jangan terlambat Atau mengurangi ketinggian Dan apapun itu Jangan jatuhkan tongkatnya Apa kalian benar-benar yakin sudah siap? Maksudku Aku tidak akan mola jika kalian belum yakin siap Kami siap Poni feel akan lebih baik Aku akan kembali dengan sesuatu yang lebih segar Kami akan memakai itu Kurasa poni lain tidak ada yang pakai sepatu kuda berwarna atau semacamnya Aku rasa ada Kau rasa ada apa? Ada peluang lebih baik untuk lolos ke Equestria Games daripada poni yang lain Lihat dan perhatikan The Closedale adalah Wonderbolt Dan Wonderbolt adalah poni terbang terbaik Dan mereka adalah idol aku Mungkin kalian bisa belajar sesuatu Kumohon, pelajari sesuatu Ayo, Suarin Tambah kecepatan Kau lebih baik dari ini Semoga saja Latihan, latihan Yeay, latihan Dapat Dapat Kau menyelamatkan Soarin Dan membawanya turun Dan sekarang Dia tidak apa-apa Setidaknya semoga dibek-bek saja Kau tidak apa-apa Sayap sakit Tapi Kau yakin akan sembuh saat kompetisi dimulai Kau memang yang terbaik, Rainbow Dash Itu bukan masalah Tapi Kalau kau memang ingin memuji ku Aku tidak akan melarangku Untuk Rainbow Dash Rainbow Dash Diawali huruf R Sudah Cukup sulit kehilangan anggota tim sebelum pertandingan Kau tahu Kau besar di Clothesdale Itu artinya Kau bisa terbang bersama kami Terbang? Maksudnya berlatih Kau bisa berlatih bersama kami Hingga Soarin sembuh Bagaimana? Jadi anggota kami yang ketiga? Entahlah Timku sangat membutuhkanku Agar bisa lolos kualifikasi Aku tidak ingin kelelahan Sebelum pertandingan dimulai Kami memberimu latihan berat di Akademi Wonderbolt Dan kau bisa menjalankannya dengan sangat baik Saat itu aku berlatih keras Tapi Aku tidak tahu bagaimana perasaan teman-temanku Kalau aku berlatih bersama lawan Siapabila mereka harus tahu Pikirkan Rainbow Dash Ini kesempatanmu untuk terbang dengan para juara Baiklah, aku setuju Keputusan yang sangat baik, Rainbow Dash Semangat, Pony Semangat Kalian pasti bisa Dan aku sudah siap mengambil sepatu koda Jika kau mau Dan kau tetap latihan Aku akan mengambil Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rainbow Dash, bisa bicara sebentar? Tentu! Kau bisa jadi bagian penting dari tim kami. Untuk itu kami ingin kau bergabung dengan Clothesdale secara permanen. Tampaknya sayap Sorin tidak akan sembuh tepat waktu. Kami ingin kau menggantikannya. Tentu saja kau tidak bisa terbang atas nama Ponyville. Tapi jujur saja, walaupun kau bersama mereka, kesempatan lolos timu itu sangat kecil. Jadi, bagaimana menurutmu? Aku, aku... Pikirkan saja dulu. Mereka ingin aku masuk tim mereka! Itu mimpi yang menjadi kenyataan! Kalau kau bergabung dengan Clothesdale, Pinkie Pie tidak akan punya Pony untuk didukung. Seragam buatan Rarity tidak akan terlihat. Dan Applejack membuat Applebronbethis dengan sia-sia. Tapi aku ingin terbang dengan tim yang terbaik. Apa yang akan kau lakukan? Aku rasa kau harus putuskan sendiri. Perlombaannya besok, jadi cepatlah putuskan. Oh, kakiku cedera! Apa yang terjadi? Kakiku cedera! Semua kakimu? Aku... Aku tersandung, dan aku rasa aku tidak bisa melakukan apapun. Kakiku sakit sekali. Hah? Jika kakiku yang tersandung, aku akan mendapat masalah besar! Aku tidak akan bisa terbang lagi. Kau pikir bisa menang tanpa latihan? Aku sudah beruntung kalau bisa terbang lagi. Aku hanya perlu istirahat. Oh, jangan khawatir dan bodas. Kami akan merawatmu, atau setidaknya seorang dokter atau perawat. Jadi, dokter poni tidak tahu apa penyakitmu. Semuanya! Kakiku sakit semuanya! Ini akan menyembuhkanmu. Terima kasih. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku rasa tidak ada yang lebih baik daripada pizza. Apakah butuh perban berkilauan? Itu mungkin membantu. Bagaimana dengan pasien kita? Aku merasa lebih baik. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kami sedih kau cedera. Tapi kau tidak usah khawatir tentang latihan. Kami akan baik-baik saja. Bahkan kami dapat penggantimu. Kami sedih kau tidak bisa ikut kompetisi. Kami tahu betapa kau menyukai kompetisi terbang dan kami janji... Seperti hati! ...bahwa kami akan lolos dan masuk ke Equistria Games dan memenangkan medali emas. Kau bisa mengambilnya? Karena kami tahu betapa kau menginginkan medali emas itu. Terima kasih. Teman-teman, aku rasa Rainbow Dash ingin istirahat. Selamat beristirahat! Kau tahu, memilih untuk tidak memilih bukanlah sebuah keputusan. Kau memiliki teman yang baik. Tak satupun poni, temanku menjengukku. Mungkin mereka sibuk untuk berlatih. Iya, semoga sayapmu cepat sembuh. Tak apa. Aku hanya sedikit istirahat. Siapa tahu mereka ingin aku kembali. Apa maksudmu menginginkanmu kembali? Speedfire dan Fleetwood mengatakan padaku bahwa kau masih belum bisa terbang. Mereka juga berkata padaku, takut aku tidak bisa berlatih 100%. Sehingga akan mencari penggantiku. Penggantimu adalah aku. Hingga... Hingga aku cedera seperti sekarang. Aku rasa kita tidak beruntung. Closedale tidak akan lolos tanpa tiga penerbang. Dan Vonneville tidak akan lolos tanpa dirimu. Sayang sekali. Walaupun ada pengganti Rainbow Dash, aku rasa kita tidak akan lolos. Percuma saja. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Memangnya akan kau apakan. Mungkin seragam Equistria Games akan menjadi tren di tahun depan. Maksudku, desainer visioner. Apa itu Rainbow Dash? Berjalan kaki. Apa kau sudah merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Karena aku tidak cedera. Aku sengaja pura-pura cedera agar tidak harus memilih Ponyville atau Closedale. Aku ingin keduanya. Dan ini pilihan yang sulit. Oh, Rainbow Dash. Kau tidak perlu memilih kami. Aku tahu kau ingin menang. Dan kau harus memilih tim yang pasti bisa menang. Tapi sekarang aku tahu harus memilih yang mana. Pilihan yang bagus. Pilihlah para pemenang. Ponyville. Karena bukan hanya tempat aku tinggal. Tapi juga di mana temanku berada. Yang selalu memperhatikanku. Baik aku bisa ikut lomba ataupun tidak. Yeay! Juga tempat! Kau yakin itu keputusan yang tepat? Kau berbohong padaku tentang keadaan Sorin agar kau mendapatkan penerbang yang lebih baik. Kalian mungkin tim juara. Tapi kalian bukanlah tim yang aku inginkan. Rainbow Dash, kau memang hebat. Terlihat saat di akademi. Begitu juga di sini. Berarti kami bisa belajar banyak darimu. Aku rasa itu sudah terjadi. Kau siap terbang? Benarkah? Seharusnya aku tidak berbohong untuk menggantikanmu. Hidup Bluestel! Ayo, Ponyville Relay, tim. Ada pertandingan yang harus kita menangkan. Ayo, batang, Syai! Kau pasti bisa! Ayo, Flutter, Syai! Jangan lupa! Ah! Zidat, Zidat, Zidat! Zidat, Zidat, Zidat! Zidat, Zidat, Zidat! Jangan lupa! Ayo, Flutter! Tidak! Polnifil lolos! Terima kasih telah menonton! Ekwestria Games, kami datang! Aku tidak bisa berbohong, aku suka kemenangan. Tapi kalau aku harus memilih antara kemenangan dan kesetia kawanan, aku akan memilih untuk setia kawan. Karena yang sebenarnya, aku lebih memilih pertemanan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!